Selamat datang di Serpian Sejarah Pada episode ini kita akan menceritakan seorang nabi yang menampar malaikat maut hingga matanya pecah Kisah ini termaktub dalam hadis kutsi di dalam Sahih Al-Bukhari Berikut kisahnya Pada suatu hari, malaikat maut diutus oleh Allah SWT untuk menemui Nabi Musa AS dalam bentuk seorang manusia Ketika malaikat tersebut datang Nabi Musa tidak mengenali siapa gerakan sosok asing yang berdiri di hadapannya ini Tanpa bahasa basi, sang malaikat berkata Penuhilah panggilan Tuhanmu, bersiaplah untuk mati Siapapun yang mendengar perkataan tersebut tanpa mengetahui identitas orang yang bicara pasti kita akan curiga dan pasti akan mencoba untuk melawan Begitu juga Nabi Musa Nabi Musa yang dikenal dengan ketegasan dan keberaniannya serta kekuatan fisik yang luar biasa hebat merasa terancam oleh perkataan itu Dalam sekejap, beliau mengirimkan tamparan yang sangat keras kepada wajah sang malaikat maut sampai matanya pun pecah Sang malaikat pun tanpa ekspresi pergi menenggalkan Nabi Musa AS dan kembali kepada Allah SWT melaporkan apa yang telah terjadi hal ini pun pasti menambah kecurigaan Nabi Musa pada sosok yang misterius ini tadi Allah SWT dengan segala kuasa dan kebijaksaan anaknya mengembalikan mata manusia dari malaikat tadi ya dan berfirman Kembalilah kepada hambaku itu dan katakan Apakah kamu menginginkan kehidupan? Jika kamu menginginkannya, letakkanlah tanganmu di atas punggung banteng maka setiap bulu yang diraih oleh tanganmu dihitung dengan hidup satu tahun Setelah kejadian itu, tampaknya Nabi Musa menyadari bahwa pria tersebut bukanlah manusia biasa melainkan malaikat maut Sebab bagaimana mungkin seseorang yang telah pecah matanya bisa kembali seperti sediakala Lalu Nabi Musa AS bertanya kepada sang malaikat Kemudian, apalagi setelah kehidupan? Malaikat menjawab Kemudian, kamu mati Dengan penuh ketundukan, Nabi Musa AS berkata Sekarang, sebentar lagi wahai robku Matikanlah aku di sekitar tanah yang disucikan Seukuran lembaran batu Nabi Musa AS memohon kepada Allah untuk diwafatkan di luar Baitul Magdis Padahal beliau bisa meminta wafat di dalam Baitul Magdis Hal ini karena beliau khawatir dirinya akan diputuskan dan disembah Jika diwafatkan di Baitul Magdis Serta makamnya akan dijadikan tempat permohonan dan persembahan oleh orang-orang yang belum memahami agama sepenuhnya Kisah ini sungguh sangat luar biasa Menggambarkan sebuah keteguhan dan kebijaksanaan Nabi Musa AS Dalam menghadapi akhir hidupnya Serta keinginannya untuk menjaga tauhid umat dari penyimpangan Ya, semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah ini Dan meningkatkan keimanan serta ketakauan kita kepada Allah SWT Terima kasih, sampai jumpa di episode mendatang Terima kasih, sampai jumpa di episode mendatang